Sekarang itu banyak banget orang yang bisa dapetin penghasilan dari internet Contohnya dari tiktok affiliate, dari shopee, bahkan dari cara jualan produk digital Omsetnya gak tanggung-tanggung, sehari itu bisa dapetin ratusan juta Bahkan ada yang nyampe di angka 1 miliar Dan mungkin teman-teman pengen tau gimana rahasianya Jadi buat yang penasaran, yuk langsung aja kita bahas ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yap, seperti biasa di channel ini saya pengen berbagi informasi Informasi apa? Pastinya tentang masalah penghasilan Saya yakin teman-teman terjun ataupun pengen nyoba jualan produk digital Ataupun dapetin penghasilan dari internet Karena terinspirasi oleh salah satu orang Entah itu dari video, entah itu dari statusnya, ataupun dari perjuangannya Dan seakan-akan kita penasaran dan kita ngikuti secara tidak langsung Kita ngikuti, contohnya kita ngikuti jadi seorang affiliate tiktok Kita langsung terjun dengan cara bikin akun tiktoknya Kita langsung mulai bikin konten ataupun nyari produk Sehingga ketika kita mencoba, itu ternyata realitanya itu tidak semanis yang kita bayangkan Tidak semanis yang kita lihat 100 orang ataupun video orang lain yang sudah dapat penghasilan ratusan juta Dan ini pasti pertanyaan teman-teman Kenapa bisa seperti itu? Nah jawabannya cuma satu Karena mereka punya bumbu dapurnya Dan bumbu dapurnya itu tidak akan bisa langsung dikasih secara langsung kepada teman-teman Bumbu dapurnya itu seperti semacam strategi, trik, ataupun tips yang sudah mereka racik Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak Nah kalau misalnya kita nanya langsung ke orangnya, itu tidak akan langsung dijawab teman-teman Mungkin dikasih tahunya kayak semacam basicnya Ataupun teman-teman itu harus ikutan kelas kayak gitu Cuman disini ada salah satu alternatifnya Dimana kita bisa melihat perjuangan mereka itu kayak gimana Sebagai contohnya di tiktok, kita bisa melihat dia itu bikin kontennya gimana Parografi yang dia jual, sehari itu dia live berapa kali Jadi proses yang sudah dilalui itu kita bisa jadikan sebagai contoh dan referensi Oh ternyata kayak gini nih, mereka itu bisa sukses Kurang lebihnya seperti itu Dan di video ini ada 3 tools yang akan saya bahas Tools ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jualan produk digital Yang pengen fokus jualan di Shopee Ataupun jadi seorang affiliate tiktok Dan tools ini itu banyak sekali orang yang menggunakannya Bahkan sebagian orang juga sudah berhasil pakai tools yang satu ini Jadi apa saja? Oke kita bahas aja dulu yang pertama Yang pertama ada tools namanya itu Etsy Shop AI Etsy Shop AI adalah platform all-in-one Yang membantu penjualan Etsy melakukan riset produk dan pasar Menemukan kata kunci SEO dengan kompetensi rendah Setelah mengoptimalkan listing Website ini juga menyediakan alat untuk menganalisis penjual top di Etsy Dan mengidentifikasi produk bestsellernya Membantu meningkatkan performa toko di Etsy secara keseluruhan Platform ini cocok untuk penjual Etsy ataupun dropshipper Nah di tools yang pertama ini Salah satu rekomendasi buat teman-teman yang mungkin pengen nyari sebuah inspirasi produk digital di Marka Plus Etsy Buat yang belum tahu, Etsy itu kayak semacam Marka Plus produk digital Di situ itu banyak banget produk digital Bahkan bukan cuma produk digital aja Kayak semacam handbag juga ada di sana teman-teman ya Dan ketika kita masuk ke Etsy Pasti kita akan langsung ditawarkan beberapa fitur Kayak semacam bestseller Ataupun kayak semacam penjualan tertinggi Dan masih banyak lagi Kalau misalkan kita cek satu persatu fiturnya Itu lama banget Nah kita bisa menggunakan salah satu tools yang satu ini Di tools ini kita cuma moda klik doang Udah langsung kelihatan produk yang lagi rame Sebagai contoh kita langsung praktek aja Nah jadi toolsnya itu ini teman-teman ya Etsy Shop AI Yang dimana kita ngereset sebuah produk kategori Bahkan kata kunci juga bisa disini Disini saya akan coba untuk praktekan secara singkat aja ya Misalkan disini kita ingin reset sebuah produk Kita tinggal klik aja reset produk seperti ini Disini kalian bisa masukkan kata kuncinya Kalian juga bisa atur ya beberapa hal Misalkan kayak kategori, harga, dan lain-lain Maka akan muncul nih produknya Ini yang lagi bestseller, ini juga bestseller dengan video Nah untuk apa produk bestseller ini Kita bisa gunakan untuk jadi referensi Kalau misalkan teman-teman jadi seorang reseller Dropshipper ataupun pengen jadi seorang seller di Shopee Ataupun di TikTok ya Yang dimana mungkin produk ini tuh gak ada di Shopee Tapi marketnya itu luas Tapi audiensnya itu banyak banget butuh produk yang seperti ini Nah kita bisa manfaatkan teman-temannya dengan referensi seperti ini Atau kalau misalkan kita nemu produk digital di bagian sini Dan produk digitalnya lagi rame Dan ketika kita lihat audiens atau marketnya di Indonesia Itu banyak banget yang membutuhkan produk digital tersebut Nah kita bisa kayak semacam ATM ya Amati, tiru, lalu modifikasi Contohnya itu seperti itu Jadi tools ini tuh bisa ngebantu teman-teman Yang dimana mungkin pengen jualan produk digital Pengen jualan produk yang gak ada di Shopee, gak ada di TikTok Itu bisa dijual dengan cara mencari referensinya di sini Gak berlibet ya Udah paham kan teman-teman ya Jadi itu untuk tools yang pertama Dan tools ini itu hanya bisa digunakan untuk market price Etsy doang Gak bisa digunakan untuk Amazon, eBay, dan lain-lain Paham ya? Oke, kita masuk ke tools yang kedua Namanya itu adalah data pintar Data pintar adalah platform yang menyediakan alat riset dan optimasi Untuk seller online di market price seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Fungsi utama data pintar adalah membantu penjual menemukan peluang produk Menganalisis pasar dan mengoptimalkan performa toko mereka Beberapa fitur penting yang ditawarkan termasuk riset produk, riset kategori, analisis toko, serta ADSpy Yang memungkinkan pengguna untuk melihat kata kunci dan harga tawar iklan di Shopee Selain itu, data pintar juga memiliki alat optimasi iklan otomatis menggunakan Lucy AI Serta fitur untuk menulis deskripsi produk menggunakan kata pintar AI Nah jadi di data pintar yang satu ini teman-teman ya Tools yang kedua ini Ini kita bisa gunakan buat teman-teman yang pengen fokus risetnya itu di market lokal doang Jadi nggak ngerisetnya kayak semacam tadi ya Di Etsy, ataupun kita di eBay, dan lain-lain Nggak, nggak harus nyarinya itu di global ya, ataupun di luar negeri, nggak perlu Kita cukup di Shopee aja dan kita bisa menemukan produk yang lagi rame, yang lagi trending Yang di mana iklannya itu kita bisa tiru teman-teman ya Fungsi dan tujuannya untuk apa tool tersebut? Untuk memudahkan kita Kalau misalkan kita pengen jadi seorang dropshipper Kita pengen jadi seorang reseller Kita bisa menemukan produknya Jadi ketika kita mau jadi seorang dropshipper, kita itu nggak harus pusing lagi mikirin produk apa yang harus dijual Dengan cara melihat tools yang ada di data pintar ini, kita langsung menemukan produknya Kita langsung aja praktekan sebentar ya Nah disini sebagai contohnya teman-teman ya Saya sudah masuk ke bagian video data pintar Dan untuk tutorial lebih lengkapnya, kalian bisa cek di video sebelumnya, itu sudah saya bahas Misalkan disini, teman-teman ini sebagai dropshipper, ataupun sebagai reseller Saya itu pengen jualan produk di Shopee Tapi apa sih top kategori yang lagi rame? Kalau misalkan kita lihat dari data pintar, ini yang paling rame itu kategori pocher Kayak semacam jualan produk digital ya Pulsa, ataupun kayak semacam akun premium dan lain-lain Nah ini bisa teman-teman lihat ya Disini kita bisa melihat produknya, ini contohnya Dan disini juga kita bisa melihat total omsetnya Total omset 30 harinya Dan total penjualannya Nih, bisa kalian lihat datanya Dengan cara seperti ini, itu jauh memudahkan kita Lebih unggul untuk menemukan produk Ataupun kategori yang winning Saat ini, jadi kalau misalkan kita yang mungkin manualan Teman-teman ya masuk ke Shopee, kita cari produknya Kita bingung ya, yang ada malah ngabisin waktu Dan ujungnya nggak dapat produknya Kalau misalkan menggunakan tools ini, kita bisa menemukan yang namanya itu Beberapa opsi, ataupun kategori yang lagi rame Nah fungsinya itu seperti itu ya Itu untuk data pintar Dan ini mungkin teman-teman yang pengen fokus jualan sebagai seller, dropship, ataupun reseller di Shopee Lanjut ke tools yang ketiga Tools yang ketiga ini, kalau misalkan teman-teman pengen jadi seorang afiliat TikTok Pengen jadi seorang seller di TikTok Ada toolsnya, yang dimana kita bisa melihat strategi, produk, dan lain-lain Nah platformnya, nggak lain dan nggak bukan, yaitu Kalau data Kalau data adalah platform analitik yang berfokus pada data penjualan dan e-commerce di TikTok Khususnya untuk TikTok Shop Alat ini dirancang untuk membantu penjual, brand, kreator, dan afiliasi Dengan menyediakan data real-time Mengenai produk yang sedang tren, kinerja influencer, serta optimasi iklan Dengan akses ke database besar dan mencakup jutaan produk, kreator, dan video Kalau data memberikan lewasan strategis untuk meningkatkan penjual dan engagement Nah jadi, kalau data ini khusus buat teman-teman yang prosesinya sebagai afiliat ataupun sebagai seller Pasti kalian pernah melihat afiliator di TikTok yang dimana setiap hari itu selalu update konten Produknya itu baru teman-teman ya, ataupun produknya itu-itu aja, tapi kontennya itu selalu price gitu Selalu beda Nah dari mana dia itu mendapatkan inspirasinya? Nah pastinya salah satunya itu dari platform kalau data Karena di platform kalau data itu kita bisa menemukan ribuan video yang bisa kita pakai konsep ATM Amati, tiru, modifikasi Ataupun intinya bisa kita tirulah teman-teman ya, konsepnya itu kayak gimana Dan kalau data ini itu sering banget saya bahas teman-teman ya Yang dimana saya bahasnya itu di TikTok dan di Youtube juga Bahkan saya juga sering live ngebahas tentang platform kalau data untuk riset produk Nah sebagai contoh teman-teman ya, disini misalkan saya itu pengen nyari sebuah referensi konten apa yang pengen saya coba buat untuk hari besok Caranya saya itu tinggal masuk aja ke kalau data, saya langsung masuk ke bagian fitur video dan ads Langsung menemukan beberapa video yang lagi rame Dan disini saya tinggal langsung aja tonton videonya Kalau misalkan saya bisa pakai konsepnya ataupun pakai caranya Kita langsung gunakan dan kita tinggal bikin konten yang mungkin hampir sama Cuma beda di produk, di situasi, dan di suara doang Contohnya itu kayak gitu Dan di kalau data juga ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan Pokoknya ini cocok banget deh buat teman-teman yang mungkin pengen jadi seorang afiliat TikTok Ataupun pengen jadi seorang penjual di TikTok Nah jadi itu teman-teman ya, 3 tools yang bisa saya rekomendasikan Ataupun yang bisa saya kasih tau buat teman-teman Terus bang apa hubungannya sama orang-orang yang udah sukses Jadi gini, kalau misalkan kita ini seorang afiliat TikTok Terus kayaknya kita ini pengen tau nih, afiliator ini tuh gimana sih cara bikin kontennya Kok bisa ya setiap hari itu update 110 penghasilannya itu gede banget Nah saya akan coba untuk kasih tau ya, misalkan disini teman-teman ini sebagai contoh Saya pengen lihat nih ya, kreator yang lagi tinggi Misalkan disini ada kokohcun ya Kalian tinggal klik aja kokohcun seperti ini Dan disini kita itu bisa melihat ya, gimana dia itu jualannya Misalkan di video, nah konsep videonya itu seperti apa kita bisa tau Terus kalau misalkan kita pengen lihat dia itu labnya itu berapa jam Kita juga bisa tau teman-teman ya, labnya itu disini Nah ini ya, durasinya itu berapa jam Dan tanggalnya itu dari tanggal berapa, jamnya itu jam berapa Dan produk apa aja yang ditambahkan Misalkan ini yang lagi rame teman-teman produknya ya Ini dalam waktu 7 hari ya, kurang lebihnya dijual di angka 379 Nah kita mungkin yang pertama bingung produk apa yang harus dijual Terus kita melihat inspirasi yang dimana ini adalah beliau Yang bikin kita ini termotivasi, nyoba untuk jadi seorang affiliate tiktok Kita langsung coba produknya Kalau misalkan ada barangnya, dirumah kita promosikan Ataupun kalau misalkan pengen beli, punya budget banyak Kita beli sampelnya, terus kita tinggal promosikan Jadi seperti itu teman-teman ya Nah jadi 3 tools ini itu jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen tau kayak semacam produk apa yang lagi rame, lagi trending Bahkan kita juga bisa ngintip kreator yang lagi rame ataupun yang lagi naik down Konsepnya, strateginya, bahkan live streamingnya juga Sehingga secara tidak langsung kita bisa mengetahui dapur mereka tanpa harus bertanya Kayak gitu loh teman-teman ya Jadi secara guys kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang pengen tau bagaimana orang-orang itu bisa sukses, bagaimana produk yang lagi rame itu bisa terjual banyak Kalian bisa akses 3 tools tersebut Dan pertanyaannya, apakah ini berbayar? Yap, semua tools yang saya bahas itu berbayar Tapi ada pre-trialnya juga Kalau misalkan ada tools yang tidak berbayar, pokoknya itu mantep banget Karena yang saya tahu, semua tools ataupun semua platform yang bisa memberikan sebuah efek positif Ataupun yang bisa meningkatkan value ke kita Baik itu sebagai affiliate ataupun influencer Itu bakalan berbayar Jadi teman-teman itu dimaklumi ya Kalau misalkan nemu platform yang harus berbayar Untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat Ataupun bisa menemukan sebuah strategis ataupun tipsnya Secara tidak langsung ya Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini Semoga ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang masih belum tau Yang pengen coba langsung aja cek di deskripsi video ini Sudah saya sematkan untuk linknya Jadi teman-teman bisa langsung akses Itu saja mungkin di video kali ini Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh